Inilah, alasan tidak ada yang menggunakan nomor punggung 9 di Persib. TKTQ nomor punggung 9 di Persib Bandung masih jadi pertanyaan, segelintir rumor di sosial media mengatakan, bahwa, pemain yang akan menggunakan nomor punggung 9 ini, dalam waktu dekat akan diperkenalkan. Namun faktanya, nomor punggung 9, sudah tidak bisa dipakai di Persib Bandung pada musim ini, dikarenakan, sudah terdaftar lebih dulu ketika dipakai Wanderluis, yang sekarang memilih hijrah ke PSS Sleman. Bukan hanya nomor punggung 9, tapi juga nomor punggung 20, yang waktu itu digunakan oleh Geoffrey Castillon. Jikapun ada pemain yang ingin menggunakan nomor punggung 9 atau 20, maka harus menunggu gelaran BRI Liga 1 berakhir. Duet Cadas, bisa dimainkan di Laga Pertama Pelatih Persib, Robert Alberts, mengatakan bahwa David Da Silva dan Bruno Chantan Hede, berpeluang tampil di Laga Perdana Putaran Kedua Liga 1. David Da Silva dan Bruno Chantan Hede, merupakan pemain baru pangeran biru di putaran kedua Liga 1 dan baru beberapa kali berlatih bersama tim. Iya, mereka bisa bermain di pertandingan nanti. Saya pikir, semua pemain tersebut sudah beradaptasi dengan baik, kata pelatih berusia 67 tahun tersebut. Meski baru bergabung selama beberapa hari, Robert mengatakan, dua rekrutan anyarnya sudah mampu beradaptasi dengan baik, tidak hanya terhadap tim melainkan cuaca di Pulau Bali. Bruno berjuang keras di latihan perdananya setelah 10 hari berada di hotel. Tapi sekarang sudah berlatih lebih baik. Da Silva juga mengalami hal serupa. Namun dalam hal adaptasi, ia bisa melakukannya dengan lebih baik karena sudah tahu kondisi di Indonesia, paparnya. Jadwal Persib pada bulan Januari Skuad Maung Bandung, dijadwalkan akan menjalani empat pertandingan selama bulan Januari. Berikut adalah jadwal pertandingannya. Persib VS Persita Tangerang, di Stadion Igusti Ngurah Raiden Pasar, Jumat tanggal 7 Januari tahun 2022. Kick-off pukul 20.30 WIB. Persib VS Bali United, di Stadion Igusti Ngurah Raiden Pasar, Kamis tanggal 13 Januari tahun 2022. Kick-off pukul 20.45 WIB. Borneo FC VS Persib, di Stadion Igusti Ngurah Raiden Pasar, selasa tanggal 18 Januari tahun 2022. Kick-off pukul 20.45 WIB. Persib VS Persikabu, di Stadion Igusti Ngurah Raiden Pasar, Sabtu tanggal 29 Januari tahun 2022. Kick-off pukul 20.30 WIB. Indonesia Barat. Itulah tadi, jadwal Persib di bulan Januari. Kitsira 2. clapping. Kitsira 2.